Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan lagi Pembahasan soal kita yaitu soal Uji kompetensi 1.2 halaman 37 Matematika wajib kelas 10 SMA Kulung 2013 Kali ini kita akan bahas soal nomor 2 Yang E Sebelum kita bahas ada baiknya Kita lihat sifat yang akan kita gunakan Perhatikan sifat 1.2 untuk setiap A Eks bilangan real berlaku Satu Jika A lebih dari 0 dan harga mutlak Eks kurang dari atau semengan A Maka penyelesaiannya Min A kurang dari atau semengan A Eks kurang dari atau semengan A Yang kedua Jika A kurang dari 0 dan harga mutlak Eks kurang dari atau semengan A Maka tidak ada bilangan real ek yang memenuhi Ini pertidak samaan Sifat ketiga Jika harga mutlak Eks lebih dari atau semengan A Dan A lebih dari 0 Maka Eks lebih dari atau semengan A Atau Eks kurang dari atau semengan min A Coba perhatikan Soal yang E Dari tiga sifat ini Tidak ada yang bisa kita gunakan Oleh sebab itu Kita memerlukan sifat yang lain Yaitu yang ini Bahwa harga mutlak Eks sama dengan akar dari E kuadrat Atau kivalen dengan Harga mutlak E kuadrat sama dengan E kuadrat Jadi itu nanti yang akan kita gunakan Bagaimana menggunakannya Mari kita bahas 2E Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak Harga mutlak E tambah 5 Kurang dari atau sama dengan Harga mutlak 1 kurang 9 E Penyelesaian Kita tulis dulu pertidaksamaannya Harga mutlak E tambah 5 Kurang dari atau sama dengan Harga mutlak 1 kurang 9 E Sifatnya gimana ini Coba kita lihat Jadi kita akan menggunakan sifat yang ini Bagaimana menggunakannya Disini kan harga mutlak E sama dengan akar Dari E kuadrat Itu ekivalen dengan harga mutlak E kuadrat sama dengan E kuadrat Jadi seperti ini Kita menggunakannya Ruas kiri dan ruas kanan Kita kuadratkan saja Harga mutlak E tambah 5 kuadrat Kurang dari atau sama dengan Harga mutlak 1 kurang 9 E kuadrat Nah ini Diubah sekarang Menjadi Mutlaknya ganti kurung E tambah 5 kuadrat Kurang dari atau sama dengan 1 kurang 9 E kuadrat 1 kurang 9 E kuadrat Kurang dari atau sama dengan 0 Selanjutnya kita menggunakan sifat ini Selisih kuadrat Ingat ya Bahwa A kuadrat kurang B kuadrat Itu sama dengan A tambah B kali A kurang B Kan gitu ya Nah sekarang perhatikan Bagaimana menggunakannya A nya yang ini E tambah 5 B nya yang ini 1 kurang 9 E Jadi kita tulis begini Pertama ditambahkan E tambah 5 Tambah 1 kurang 9 E Berhatikan Yang E nya dikurang 9 E Jadi min 8 E Yang konstantannya jadi 6 ya Jadi tulis disini Min 8 E tambah 6 Kali Ini lihat kali Sekarang dikurangkan E tambah 5 Kurang 1 kurang 9 E Berarti yang E jadi 10 E Ya kan Yang konstantannya jadi 4 Tulis disini 10 E tambah 4 Kurang dari atau sama dengan 0 Nah sekarang kan sudah enak ini Berarti apa Waduh Enak dari mana Ini pertidaksamaan Bentuknya seperti ini Nah Untuk mencarinya Kita harus menggunakan garis bilangan ya Buat garis bilangan Buat seperti ini Nah Kemudian kita lihat sekarang Kita cari Pembuat 0 nya disini Pembuat 0 nya Min 8 E Tambah 6 Akan 0 Kalau E nya berapa Coba 3 per 4 ya Masa Ya coba aja 3 kali 8 24 24 bagi 4 6 Di depannya Min 6 tambah 6 Kan 0 Gitu ya Nah sekarang yang ini Pembuat 0 dari 10 E Tambah 4 Berapa 10 E Tambah 4 Jadi 0 Berapa E Adalah Min 2 Per 5 Masa Ya coba aja Kita kalikan 10 kali min 2 Min 20 Bagi 5 Min 4 Tambah 4 kan 0 Nah Sekarang Pembuat 0 ini Bubuhkan pada garis bilangan Min 2 Per 5 Kira-kira disinilah Gitu ya Gak apa-apa Yang penting di Sebelah kiri 0 3 per 4 Di sebelah kanan 0 Dimana katakanlah disini Nah sekarang Ini kan Terbagi 3 nih Kita buat intervalnya Pertama Dari 3 Per 4 Ke kanan Nah Seperti itu Kita tulis Intervalnya Sebagai Lebih dari Atau sama dengan 3 per 4 Kenapa lebih dari Sama dengan Mengikuti Pertidak samaannya Ada tanda sama dengannya Gitu ya Yang kedua Yang dari Min 2 Per 5 Ke kiri Seperti ini Buat Nah Intervalnya Ini E kurang dari Atau sama dengan Min 2 Per 5 Kok gitu Ya ini Mengikuti Pertidak samaannya Ada tanda sama dengannya Kalau tidak ada Tanda sama dengannya Ya jangan diikutkan Sama dengannya Gitu ya Yang ketiga Antara ini Nah Intervalnya Ya ini Min 2 Per 5 Kurang dari Atau sama dengan E E kurang dari Atau sama dengan 3 per 4 Nah sekarang Kan pertidak samaannya Kurang dari Atau sama dengan 0 Kurang dari Itu berarti Negatif Dari 0 Kurang dari Atau sama dengan 0 Itu berarti Negatif Lebih dari Atau sama dengan 0 Itu berarti Positif Nah sekarang Kita periksa Interval Interval ini Yang paling mudah Kita ambil Dari tengah dulu Kan ada 0 Jadi 0 Mewakili Interval Yang di tengah Pada Pertidak samaan ini Ganti E nya Dengan 0 Coba Min 8 Kali 0 Kan 0 Tambah 6 Kan 6 Ini 0 Tambah 4 Kan 4 Berarti 6 Kali 4 6 Kali 4 Berapa 24 Kan positif Maka disini Pasti Semua Dari Min 2 Per 5 Sampai Dengan 3 3 Per 4 Ini akan Positif Gitu Nah sekarang Sebelah Kiri Sebelah Kirinya Dan Sebelah Kanannya Itu Pasti Negatif Pasti Negatif Kenapa Pasti Negatif Karena Ini Bentuknya Kuadrat Kalau Bentuknya Kuadrat Kan Hanya Ada 3 Kemungkinan Gitu Gak Akan Salah Ini Gitu Apakah Harus Lalu Begini Yang Gak Tergantung Fungsinya Pangkat 2 Pangkat 3 Atau Pangkat Berapa Gitu Tapi Kalau Pangkatnya 2 Ini Pastinya Seperti Ini Nah Berarti Apa Kan Yang Diminta Yang Kurang Dari Atas Sama Dengan 0 Yang Ini Interval Yang Bertanda Negatif Adalah Penyelesaian Yang Bertanda Negatif Ada Dua Yang Ini Dan Yang Ini Jadilah Penyelesaian Dari Pertidak Sama Nilai Mutlak Harga Mutlak X Tambah 5 Kurang Dari Atau Sama Dengan Harga Mutlak 1 Kurang 9 X Adalah Pertama Yang Ini Tulis X Kurang Dari Atau Sama Dengan Min 2 Per 5 Karena Terpisah Atau X Lebih Dari Atau Sama Dengan 3 Per 4 Selesai Ada Demikianlah Yang Dapat Saya Jelaskan Penyelesaian Dari Nomor 2 E Mudah Mudahan Dapat Dipahami Jika Kalian Suka Silahkan Like Comment And Share Dan Bagi Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Dukung Channel Ini Agar Dapat Lebih Berkembang Lagi Bermanfaat Lagi Dengan Cara Subscribe Dan Jangan Lupa Hidupkan Juga Lonceng Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Pembahasan Soal Yang Berikutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton!